Pemirsa pentas seni GSMS Bintan disenggarakan kembali pada Sabtu 24 November 2018 di wilayah Bintan II, yakni di Gor Kawal Bintan. Pementasan seni GSMS kali ini diikuti sebanyak 8 sekolah dari tingkat SD dan SMP. Sebelum pementasan, para peserta telah mempersiapkan pertunjukan seni dengan latihan selama kurang lebih 26 kali pertemuan, yang kemudian ditampilkan pada pementasan GSMS ini. Saat latihan, para peserta dibimbing oleh seorang seniman sebagai pelatih yang didampingi satu orang asisten seniman. Kabupaten Bintan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Untuk itu saya jemput, ini senimanya Riria Granny, dan juga seritanya Sri Devi. Ya, seritanya Sri Devi. Ya, Sri Devi ini salah satu artis dari India yang tempat kita kirim, sengaja untuk ikut. Para peserta menampilkan beragam persembahan bidang seni, diantaranya seni tari rentak Melayu dari SD Negeri 002 Gunung Gijang, puisi labu rasa dari SMP Negeri 27 Bintan, serta solo vokal dan vokal grup dari SMP Negeri 21 Atap Pulau Pucung. Kegiatan yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tersebut, sebelumnya telah digelar pembentasan GSMS untuk wilayah kota Tanjung Pinang di Taman Laman Bunda Tanjung Pinang pada 17 November. Dan wilayah Bintan yang pertama di Gedung Lam Bintan, Kijang Kota pada 22 November lalu. Puji syukur pada Allah SWT pada hari ini selesai sudahlah pembentasan wilayah dua. Wilayah dua, Kabupaten Bintan, ini terdiri dari tiga kecamatan. Pertama adalah kecamatan Gunung Gijang, yang kedua adalah kecamatan Toapaya, dan ketiga adalah kecamatan Teluk Bintan. Kami sangat berbangga sekali, karena pada hari ini senimannya luar biasa, bersama asisten senimannya, dengan seni tari, seni musik, kemudian vokal, dan tidak ketinggalan seni fotografer. kami atas nama dinas pendidikan, dan sebagai penanggung jawab kegiatan berbesar hati, dan sangat berasa bahagia, sudah tampil baik, anak-anak kita sangat gembira, sangat bersemangat, tampil dengan penuh, kayak dengan penuh keinginan yang tinggi, didukung oleh semua elemen baik itu, dari kepala sekolah, dari guru, dan insya Allah, kami berharap pada penampilan wilayah 1 di Tanjung Luban nanti, yang terdiri dari tiga kecamatan, itu tampil juga tidak kalah baik, tidak kalah daripada penampilan pada wilayah 2 hari ini. Oleh sebab itu, kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih, atas kerjasama semua pihak, terutama dari kecamatan Gunung Gijang, sebagai tuan rumah pelasanaan GSMS, wilayah 2 tahun 2018 ini. Terima kasih.